Sumpah keren ini sih Gak semua orang di Indonesia Punya kesempatan Dan punya kemauan Buat berusuk-berusukan ke Desa-desa kecil kayak gini Inilah akses-akses jalan di prosok Jepang Jadi kalau kita Naik terus ke arah sana Ini jalan aja guys Kalau kita naik sepeda Ke arah sana itu Lurus terus ke sana itu nanti ada Suatu daerah yang namanya Subakihara Ini pelangnya guys Itu kan Subakihara Aku udah beberapa kali ke Subakihara ini Tapi Ada satu daerah Dari setelah sampai Ke desanya itu Nanti ada beberapa jalan nyabang Dan ada salah satu jalan nyabang Yang sepertinya Apa Pemandangannya itu bagus banget Dan belum Sempetak lewatin guys Jadi aku pengen Nyoba kesana lagi Mumpung ini pagi-pagi Ini pagi-pagi Aku pengen olahraga aja Kebetulan Minggu ini aku libur tiga hari guys Sabtu Minggu Senin Karena tanggal merah gitu ya Jadi ini hari Sabtu pagi Asik aku udah Mulai rutinitas Seperti biasa Jalan-jalan guys Jalan-jalan di Desa Newong Di desa Jepang Ini Ada satu yang tertunjukin Ini Hutan bambu Ini hutan bambu guys ya Jadi pohon bambu di Jepang itu Tumbuhnya itu nggak Nggak ngerombol gitu ya Tuh jadi Pohon bambu di sini itu Tumbuhnya satu 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 per satu Satuler Dia tumbuh sendiri Nggak kayak di Indonesia ya Kalau di Indonesia kan Pohon bambu itu ngerumbul gitu ya Ngendompol Ngendompol bahasa Jawannya Bahasa ngapaknya Ngendompol Kalau di sini nggak tuh Satu pohon Tunggu sendiri Satu pohon Tunggu sendiri Satu pohon Tunggu sendiri Dan di sini bambu di sini Lurus-lurus banget Tuh Ini hutan bambu Jepang Cina Orea itu Pohon bambunya banyak banget Di hutannya Nih di tempat ini Di tempat ini kemarin aku dimarahin sama orang Yang Atau yang ngerekam Ngerekam rumah Ya Nggak tahu lah Mungkin orang iseng Padahal ya Memang aku ngerekam Tapi kan Nggak apa-apain Aku dapet juga nggak ya Cuma Berhenti di depannya Terus ambil gambar Terus ambil gambar gitu Jalan di Sipi Jalan di sini sepi banget ya Jalannya gede Ini daerah ini sering banget masuk videoku ya Kalau sebagai harinya itu masih jauh ke sana guys Sungguh pemandangan yang luar biasa Bagi orang-orang yang tinggalnya itu Di daerah perkotaan gitu ya Kalau lihat daerah berbukit kayak gini Terus dipenuhi dengan Pohon-pohon Hutan Hutan rimbun gitu ya Itu satu yang Luar biasa menurut aku sih Makanya aku tuh seneng banget Jalan-jalan di Pelosok-pelosok Jepang kayak gini ya Karena Ini jarang banget Jarang banget di desaku ya Di tempat tinggalnya Aku itu Di jelasap Di jelasap kotanya itu Jarang ada tempat kayak gini Kalau di jelasap kota itu Lihatnya Tengki Pertamina gitu Tengki Pertamina Kawasan-kawasan industri Ini keren sih menurut aku ya Udah beberapa kali kesini tapi Gak ada Kayak gak Kayak gak ada rasa bosan gitu ya Ini yang punya ladang Orang-orang yang punya ladang Di sekitar sini Karena Desanya Babat Babat cukup guys Gak apa-apa guys Tinggal di Pelosok Jepang Yang penting Bonusnya itu Pemandangan sekarang ini Ini Kalau pemandangan sekarang ini itu gak bakalan Nyesel Tinggal di Jepang Tinggal di Jepang Tinggal di Jepang Ya boleh guys tapi Tapi Ya sekarang Berangkat ke Jepang Biayanya cukup mahal Rata-rata pada narif Patok harga Pokoknya Pokoknya total itu Rata-rata kalau anak baru Yang ke Jepang itu Habis antara 40-50 juta Duit ya guys 40-50 juta itu duit Lpk gak mau miskin Lpk yang berangkatin orang-orang ke Jepang itu Pengennya sebut kayak Ya bisnis guys Segala sesatu sekarang Dijadikan bisnis Ini mungkin kayak Apa ya Bukan hal itu bis ini sih Gak ada bis di luar sini Ini mungkin kayak Tempat peristirahatan Tapi ada papan tulisnya Mungkin juga pos ronda Aku juga gak tau Ini dia desa yang namanya Subakihara Ini dusun kecil guys Ini dusun kecil Namanya Subakihara Hanya beberapa rumah yang ada disini Gak nyampe 50 rumah mungkin ya Penduduknya juga jarang Wong Cilacap Wong Ngapak Belasak-belasak ngantek Desa Pelosoke Jepang Desa ini namanya Desa Subakihara guys Masih gelurahan Kurogawa Tapi nama dusunnya Itu Subakihara Ini satu rumah ada tiga mobil Inilah desa Jepang Hehehe Penang desa disun Pelosok kayak gini Satu rumah isinya tiga mobil Carang banget orang lewat Hampir gak ada Ini potensi rumah-rumah kosong Kemungkinan besar ini rumah kosong Atau ada isinya kita gak tau Kalau di depannya biasanya ada mobilnya itu Biasanya ada yang guni masih Oh iya Masih ada mobilnya guys Berarti masih di guni ini Ini kalau desa yang sisi sebelah sana Tadi kita kan berada di sana guys Di depan rumah itu Inilah pesona dari desa-desa Jepang Hampir seluruh desa Jepang itu punya Bentuk Bentukan apa ya Ciri kasih yang Hampir mirip-mirip gitu ya Jadi dari segi rumah Rumah itu Disini modelnya cuma Seperti-seperti itu aja Tapi Tapi estetik Jadi kayak udah diatur ya Kalau orang Jepang mau bikin rumah itu Minimal itu bentuknya kayak gini Warnanya kayak gini Dan Ya posisinya kayak gini Harus madop kemana gitu Kayak-kayak udah ada yang ngatur gitu ya Nyatanya kalau dilihat Desa Jepang itu Rasanya itu kayak Teratur banget gitu ya Kayak enak banget kalau dilihat guys Oke kita lanjut perjalanan Aku itu pingin naik ke jalan ini Lewat sini Jalan-jalan lebih jauh Ya emang jalannya nanjak guys Bener nanjak tinggi Tapi aku penasaran ya Aku belum pernah lewat sini Ini unik sepertinya kalau kita jalan-jalan kesini Nanjak tinggi guys Sumpah keren ini sih Gak semua orang Indonesia Punya kesempatan Dan punya kemauan Buat belusuk-belusukan ke Desa-desa kecil kayak gini Hanya orang-orang tertentu Contohnya aku Secara urusan Kan sana nunggu pada turu Ranggrungkel Prai-prai Seti na turu Aku muter-muter desa Jepang guys Aku jalan-jalan Dari kan orang-orang apa-apa Biasanya yang lewat kesini itu petani-petani gitu ya Ini gudang Buat nyimpen peralatan mungkin Buat naruh traktor biasanya Ini daerah yang tadi kalau dilahir dari atas Tutup setiang on rail Olahraga guys Jalannya berkelok-kelok guys Naik turun Bikin konten kayak aku itu sengsara Karena harus belusukan Keluar masuk desa Tapi aku senang guys Jujur aku senang Banyak pengalaman yang Tak dapat dari bikin konten ini Contohnya pengalaman kayak gini Yang tentunya itu belum semua orang bisa ngerasain Berada di satu daerah yang sama sekali belum pernah kita lewatin Dan sama sekali nggak kita kenal Sendirian Sepi Makanya Aku kesini itu beraninya pagi-pagi guys Kalau sore itu aku nggak berani Takutnya di tengah jalan itu baru gue gembos atau gimana gitu ya Sampai di tengah-tengah hutan kayak gini Kita yang gembos aduh repot guys Kalau pagi-pagi kayak gini Gembos dimanapun aku itu nggak masalah Tapi kalau udah gembos sore Petang-petang Aduh bahaya guys Babi ini pada waktu itu Teman-teman kayak gini itu babinya banyak banget Oke Anak 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 istirah dulu guys istirah dulu ini cukup melelahkan tapi seger nih apa guys seger ini daerah sekitar nggak ada orang guys di sini nggak ada orang kurakutok yakin serius kurakutok ini pelosok Jepang akhirnya pelosok Jepang di Jepang akses jalannya itu sekren ini guys sumpah akses jalan di pelosok Jepang ini sekren ini nih jalannya mulus kayak punggungnya Marsanda saya yakin orang patut ya Petko ini sepedaku ini akses jalan di pelosok-pelosok Jepang itu kayak gini Hai jalannya mulus guys rapatut nih inilah akses-akses jalan di pelosok Jepang nggak ada orang lewat dari tadi orang-orang lewat gungun aku orang-orang lewat aku dok dawek anak-anak inilah Jepang guys inilah Jepang yang sesungguhnya dari Jepang mungkin mungkin 70% dari wilayah Jepang itu asline itu desa-desa kayak gini ya pelosok-pelosok kayak gini 70% mungkin pelosok-pelosok kayak gini baru yang 30% itu kota-kota dan manusia-manusia Jepang wong-wong Jepang dan wong-wong Jepang itu nggak mau tinggal di pelosok-pelosok kayak gini pilihnya itu pindah ke daerah-daerah kota kayak Tokyo, Osaka, Nagano gitu ya pokoknya kota-kota gede guys Fukuoka gitu ya jadi kenapa desa-desa Jepang itu bisa sesepi kayak gini walaupun sudah dibangunin akses sebagus kayak gini orang-orang Jepang sepertinya nggak tertarik tinggal di pedesaan kayak gini ya mungkin kerjanya milih-milih ya nggak anak-anak muda Jepang mungkin kerjanya milih-milih mungkin milih yang kantoran milih sing gawaini kepenak gitu ya jadi pekerjaan-pekerjaan kasar di pabrik-pabrik di pertanian bidang-bidang pertanian gitu ya kemungkinan besar itu bakal diisi orang-orang asing jarang banget sih memang kalau lihat anak-anak muda Jepang itu bertani itu jarang banget ya orang beda jauh kalau di tempatnya kita Indonesia mungkin sing apa sing gelem merantum Jepang sing neng kene gelem jadi petani di Jepang itu kan kita termasuk derajatnya keangkat gitu ya ngapain jauh-jauh ke Jepang cuma buat bertani jawaban mereka kan gampang wah Jepang guys di Jepang bertani gajinya ayam menteri gitu kebanyakan bilangnya sih kayak gitu tapi ya emang 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 apa ya emang kalau pertanian Jepang kalau enggak diisi sama orang-orang Indonesia sama anak-anak muda Indonesia itu pertanian Jepang itu enggak ada pekerjanya mungkin ya makanya genca sekarang itu lagi gencar-gencalnya pemerintah Jepang itu apa mendatangkan pekerja-pekerja asing untuk bekerja di bidang-bidang pertanian jadi berbeda dengan 10 tahun yang lalu kalau 10 tahun yang lalu itu yang datang ke Jepang itu cuma job-job kayak industri ya kayak pengelasan kayak pengelasan kemudian apa pengecetan terus yang berhubungan dengan bidang-bidang industri gitu lah pabrik gitu ya manufaktur ya tapi sekarang semua lini apa pekerjaan di Jepang itu hampir diisi sama orang asing nih dari tadi aku ngoceh baru ada satu mobil lagi yang lewat ya ginilah Jepang guys jangan dikira di Jepang itu semuanya apa serba serba peton gitu ya kayak yang sering tampil di tiktok-tiktok gitu gemerlap gedung-gedung gede ceweknya ngorok mini gitu ya coba ngorok mini bagian brosur gitu ya di Indonesia ayu mampir mas mampir mas gitu ibaratnya kayak gitu sambil bagiin brosur mungkin ada brosur tempat hiburan karoke atau tempat makan gitu yang bagiin brosur SPG-SPG nya itu kan cewek-cewek seksi pake rokok mini gaya ini kayak cewek-cewek di anime gitu seksi unik cantik-cantik resik-resik putih-putih ya begitulah kehidupan di kota Jepang tapi ini kehidupan di desa Jepang orang apa-apa aku ngeceh baik seneng aku ngeceh ya di deleng apa-apa aku lagi seneng ngeceh tapi berhubung ini ini aku bingung disini mau kesana mau kesini aku juga gak tau kesini itu nanti lebih deket atau lebih jauh aku juga gak tau aku juga belum kesana belum pernah kesana belum pernah kesini aku mau lihat map dulu aku mau lihat map dulu sambil istirahat itu jalan terdekat pulang kalau kesana itu nanti jauh lagi ke arah kota guys ke arah kota dan kita harus muter jauh lagi jadi kita mau ke arah sana guys yuk kita lanjutkan perjalanan nanti malah keburu siang gitu ya ini dia guys oh disini kayak ada apa di bawah kayak ada tanggul guys apa bendungan ini bendungan ini daerahnya kayak gini pelosok kita lihat bendungan yang sebelah sini seperti apa ini keren sih yakin baru kali ini aku lihat teman dengan sebagus ini ternyata ada di dekat-dekat tempat tinggal aku aja gak perlu jauh-jauh gitu ya sepi nyenyet gak ada orang lewat wah mulai ada rumah disini guys ini rumah cukup bagus guys disini guys ini pemandangan dari atasnya ini pemandangan dari atasnya kayak gini cukup lumayan keren pemandangannya disini ada mesin cido itu pabrikku pabrik namura namanya pabrik pembuatan kapal itulah kenapa banyak banget orang-orang Indonesia yang bekerja disini karena pabriknya aja segede itu pabrik pembuatan kapal guys gede banget pabriknya ada mesin cido disini yuk kita lihat apakah ada duit recehnya yang jatuh kita cari dulu guys sepertinya sih gak ada ya gak ada yang enak minumannya guys oke kita lewat sebelah sini aja guys kalau kesana nanjak kita udah lumayan cukup capek gitu ya sebenarnya sama aja nanti tembusan jalan gede lagi kalau gak salah tapi kita pingin lewat yang sebelah sini nih keren guys semuanya dengannya keren nih uh kayak dilukisan dulu semuanya keren guys semuanya dengannya guys ya oke liwat dige aduh aduh ini liwat mana guys ini liwat mana ini tulisan apa itu ini kemana ini what it wah ada jalan nyabang disini nih wah oh setelah tak lihat map ini lebih baik kesini guys ini kalau sini muter-muter kemungkinan view-nya gak gak begitu bagus tak lihat kita lewat sini aja dikak a eh ini teras hiring yang dilihat dari jauh mungkin ini bagus banget ya ini teras hiring guys daerah-daerah teras hiring wah ini jalan gede guys kita mesti ke kiri sepertinya kita harus ke kiri enggak nyangka guys tadi tempat yang kita lewatin itu ternyata kalau dilihat dari bawah itu sekeren ini ya hehehe bagus banget ya 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 selamat menikmati kita udah nyampe ke pemukiman ini adalah pemukiman ini desa kuragawa ini pohon sakura guys ini pohon sakura udah mulai pada rontok keren ya selamat menikmati selamat menikmati sekeren ini sih Jepang Jepang keren banget emang yakin oh rahasia sih ya guys menjepang buat kalian yang pengen lihat langsung pemandangan real pemandangan seperti ini kalian wajib datang ke Jepang jangan cuma kota-kota gedenya aja yang didatengin tapi desa-desa kayak gini itu apa ya recommended guys cara bahasa influencer ya itu recommended banget kalau kalian datang ke tempat-tempat terpencil kayak gini desa-desa kayak gini ini keren ya yakin jumpa inilah jalanan Jepang mulusya rapatut keren ya rapatut udah seperti di tempat-tempat wisata gitu ya 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 Oke, jadi kayak gitu aja videonya kali ini mungkin udah panjang banget videonya ini guys sampai disini aja kita lanjut lagi ke video-video saya berikutnya oke, keren ya Jepang keren guys